Pemilihan Rektor Universitas Diponegoro periode 2024 hingga 2029 dimenangkan oleh Profesor Dr. Suharnomo. Adapun Profesor Dr. Suharnomo bersaing dengan dua kandidat calon rektor lainnya, yakni Profesor Dr. Muhammad Tohar Arifin dan Profesor Insinyur Agung Wibowo. Profesor Dr. Suharnomo berhasil meraih suara sebanyak 14 suara dan Profesor Insinyur Agung Wibowo hanya 9 suara. Sisanya Profesor Dr. Muhammad Tohar Arifin tidak mendapatkan suara sama sekali. Penghitungan suara yang disiarkan secara langsung pada selasa 20 Juni 2023 ini dipenarkan oleh Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip Utami Setiawati. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon Profesor Dr. Suharnomo belum memberikan respon dan tanggapan terkait terpilihnya menjadi Rektor Undip. Dikutip dari laman resmi Undip Profesor Dr. Suharnomo saat sesi pemaparan program kerja sempat menyampaikan bahwa Undip dengan Credo Excellence Research University harus menjadi solusi bagi persoalan masyarakat dan bangsa. Selain itu, Undip juga harus berkontribusi untuk menurunkan tingkat kemiskinan, kepastian hukum, menyuarakan keadilan ekonomi, dan ikut menyelesaikan persoalan sosial lainnya. Adapun kampus harus menjadi tempatnya open-minded, garda paling depan sebagai penting NKRI, mencari sumber-sumber pendanaan baru, serta pembinaan mahasiswa juga bersifat dialogis. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.